Hai kan bisa lihat jalannya ya Wow merobang bulombang banyak batuan rusak macem-macem lah ada pomi ini baru ya sini ya persimpangan Cibadak ini teman-teman dekat kantor desa Cibadak kalau kekiri itu ke arah babakan Madang atau sentul ya terutama sentul itu jelur wisata Nah kita ambil jelur kanan marci terpikir di dekat kantor desa Cibadak ngapalagi daerah sini teman-teman kalau saat malam hari gelap penerangan jalan rusak seperti ini ampun ampun belasinya ampun jalur tengah puncak dua kondisi seperti ini gelap banget kalau saat malam hari teman-teman pernah agak-agak malam Hai nanti jelur ini wuuh harus konsentrasi penuh banyak debu ya di sini mah nggak hujan ya dari puncak berangkat ya agak remis ya lebih tepatnya nggak hujan-hujan banget tanjakan juga nih parah nih banyak kendaraan mobil yang selip juga disitu Wow pokoknya waw lah hati-hati jembatan darurat ini jalannya yang longsor teman-teman teman-teman perbaikan hingga saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kali ini saya berada di pasar Suka Makmur rute perjalanan menuju ke arah-arah puncak dua ataupun ini bisa menuju ke arah jonggol kanan-kiri ke arah citrap nah kali ini saya mau review suasana jalur puncak rute jalur tengah ke arah citrap kalau informasinya ke kanan itu ke arah jonggol itu udah banyak perbaikan di kontur jalannya ya penambalan namun saya ingin review lagi mengenai jalur citrap yang jalur tengah yang hancur banget karena apa ya karena informasinya Kak ada perbaikan jalan hingga akhir tahun 2024 akhir tahun lah ya nah kali ini saya mau melewati jalur citrap sentul ke kiri kalau jonggol kasi kanan yuk teman-teman kita pantau kondisi jalannya seperti apa untuk saat ini selamat menyaksikan Oke pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 saya rute-rute review santai teman-teman karena lagi rame banget untuk jalur puncak dua akan diperbaiki nah ini salah satu aksesnya teman-teman jalan jalur tengah ya jalan citrap kita akan review-review kondisinya seperti apa nah akan saya informasikan nih seperti ini kondisinya padahal rute ini melewati kantor desa Sukamakmur ya ya sebagi kantor desa Sukamakmur namun jalannya masih seperti ini teman-teman masih rusaklah kalau saya bilang nah untuk mengetahuinya saya akan review-review jalur ini hingga detail no skip ya mudahan bisa memberi gambaran pada teman-teman semua kenapa saya angkat konten seperti ini kembali mereview jalur-jalur hari ini karena teman-teman di sosial media sedang ramai diperbincangkan ya mengenai perbaikan jalan puncak dua hingga akhir 2020 24 ya entah kapan lebih tempatnya saya nggak tahu tuh jalannya bergelombang Hai dan jalannya pada bolong ya ini bengkel kayaknya ya Hai jarang buang sampah di sini ialah harus jangan ada buang sampah kondisi kayaknya lagi kemarau dan temennya sungai-sungai pada kecil airnya volume airnya kecil dan Hai seperti inilah jalurnya jalur citrop jalur tengah rute paling deket untuk warga-warga daerah depok ya dan sekitarnya kalau area-area Bekasi itu juga tata-tata lewat rute jonggol ke warga depok sih lebih deket lewat jalur ini kondisi menanjak banyak sebagian orang kalau ke rute puncak atau puncak 2 melewati jalur ini apalagi domicili depok dan sekitarnya karena lebih dekat ya kalau rute puncak tuh jalurnya bagus cuman kalau mau macet itu parah banget bisa setak rute puncak 2 memang agak jauh teman-temannya cuman nih karena ini jalan alternatif ya berharap sih untuk jalan alternatif ini untuk jalan juga diperbaiki ya teman-teman mudah-mudahan karena infrastruktur jalan itu benar-benar penting ya bagi para pengguna ataupun warga-warga sekitar biar perekonomian juga cepat berputar teman-temannya kalau jalan bagus ya contoh jalan sih ada yang sebagian enak sebagian tuh hancur ini lagi bagian yang enaknya aja nanti ada bagian-bagian yang hancur beberapa karena jalur tengah ini juga ada jembatan darurat ya namanya darurat ya nah ini udah pembangunan tuh cuman curap kayaknya ini kondisi menanjak gilor ini juga emang banyak tanjakan teman-teman kebetulan saya review tadi start tuh dari arah puncak ya disama aja suka makmur resident sotemang per kosong tiga matahari cerah itu lubangnya tuh gede-gede banget teman-teman ya besar banget kayaknya Bogor lagi tahap penertiban ya ya menjelang pemilihan ya pemilihan daerah ya tuh kalau tidak ada oh tidak salah teman-teman ya ya kita support aja untuk hal-hal positif untuk pemerintah pembuatan Bogor teman-teman ya menanjak lagi rutanya ya kembali jalan rusak ya teman-teman tuh jalannya gelombang-gelombang ya tentu saja kalau baru para pengendara baru lewati gelar ini ya harus tau Medan juga ya oke menurun daerah rawan longsor hati-hati ya selalu hati-hati oke pelan-pelan banyak jalan yang bergelombang dan banyak materi-materi kasir dan batuan ya jadi bahaya juga itu buah-buahannya material Alhamdulillah kondisi cerah ya teman-teman kondisi menanjak kondisi menanjak coba blessing kalian bisa lihat jalannya ya wow berlombang berlombang banyak bebatuan rusak macam-macam lah oh ada POM ini baru ya sini ya POM ini baru ya bener ya ya turunan tuh banyak lubang-lubang lagi teman-teman ya setidaknya berharap seperti jalur daya atau kararutete jonggol teman-teman ya banyak perbaikan atau penambalan ya jadi yang rusak-rusak itu ditambah jadi nggak terlalu parah banget apalagi kalau saat kondisi hujan banyak genangan tanjakan-tanjakan seperti ini kalian lihat tuh berlombang-lombang gitu ya nah teman-teman di depan itu ada persimpangan ya nanti kita berhenti sedikit kasih informasi buat teman-teman semua persimpangan cibadak ini teman-teman dekat kantor desa cibadak kalau ke kiri itu ke arah babakan madang atau sentul ya atau rute sentul itu jalur wisata nah kita ambil jalur kanan nih para citrop ini dekat kantor desa cibadak untuk desa cibadak ya berharap banget teman-teman ya jalur rute-rute jalur puncak 2 citrop ini ada perbaikannya dulu sempat ada ya sosial media itu pernah ada artikel artikelnya akan ada perbaikan jalur citrop jemput sampai saat ini belum terlihat juga terrealisasi ya untuk bensin aman lah baru turun satu kotak tetap turunnya banyak teman-teman pistei default itu lama ya nih jalannya berkelembang batuan berlobang macam-macam teman-teman iya lho iya lho iya tuh pokoknya berharap banget ya jalur ini diperbaiki biar infrastruktur jalannya lebih oke apalagi nanti kita melewati jembatan darurat teman-teman ampun benar-benar prihatin banget lah ini menurun padahal banyak banget loh peminat rute ini karena lebih dekat apabila ingin ke puncak 2 khususnya warga-warga depok dan sekitarnya cibino cetrop celangkat nah disini juga banyak banget sampah-sampah ya kadang orang kalau buang sampah sembarangan lempar aja ya temen-temen jalur ini sepi ini temen-temen gelap disini jalur ini gelap temen-temen kalau saat malam hari nggak ada penerangan kecuali dari kendaraan lati bukit cinta nih belum ada spot spot foto disini sekarang udah sebelum kalah ini sebelum kalah ini view bukit-bukit ya ada yang nyorein tuh ada kolet cer kali ya ada kolet cer kali ya wow menurun kenapa saya ambil pelan-pelan karena ya sudah sering jual-jual ini gak dikena jebakan batman lubang-lubang ini ini rizkan banget ini puncak dua ecopub dari ofisnya ya itu ada camping ground peron camping ground peron kebenaran itu ada rute-rutenya temen-temen kalau saya nggak bukit-bukit sih di dan-dara situ Wow obang Ranjeler ini kalian tidak usah khawatir mengenai bensin-bensin banyak bensin eceran ya Bensin-bensin eceran banyak Ecopark Puncak 2 jil alternatif ini kalau nggak salah poros tengah tetep busa ke sini teman-teman kalau tidak salah ya jil poros tengah ya ya lama nggak lewat situ kita turun ke bawah Wah jalannya tuh ini kalau jalan diperbaiki teman hot mix lah asik banget viewnya asik terus jalannya asik kayaknya ada pembersihan sebelah kanan ya mungkin kali ada tanda-tanda positif ya ada perbaikannya mudah-mudahan selalu berharap ya Nah di sebelah sini jalan ini bergelombang teman-teman sebelah kiri itu agak longsor ya Hai permisi ibu permisi percaya dibawah ambles segak kiri ke jalan ini miring banget di Hai di khawatir juga ya Hai pasandanya Oh hujan deras ataupun tak gempa ya gitu ya Nah di persimpangan ini kita ambil kiri Hai teman-teman saya negeri Pabuaran Hai ya jalannya juga iya loh iya loh iya gelombang wah parah nih tuh kalian bisa lihat teman-teman telurnya dulu bekas corcoran terusnya di aspal entah dasarnya apa-apa aspal pacar coran dulu gini hai 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 sayangkan banget ya jalur ya akhirnya bagus jalannya seperti ini hai 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 ya berharap penuh dari pemerintah Kabupaten Bogor Buyer Hai ada perbaikannya dari infrastruktur jalan jembatan Oh di hati sih juga rusak oke tepat nyore in enak disini teman-teman dan sawah-sawah ya ini banyak lagi jalan yang rusak apalagi daerah sini nih teman-teman kalau saat malam hari gelap penerangan jalan rusak seperti ini ampun ampun kalau sini ampun jalur tengah puncak dua kondisi seperti ini ini gelap banget kalau saat malam hari teman-teman pernah agak-agak malam Hai nanti jalur ini wuuh harus konsentrasi penuh hai 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 banyak debu ya Hai di sini mah nggak hujan ya dia ada puncak berangkat ya agak rimis ya lebih tepatnya nggak hujan-hujan banget Hai ketanjakan juga nih arah nih banyak kendaraan mobil yang selip juga disitu Wow Hai pokoknya waw lah Hai ini belakang kiri karena gua garung gap teman-temannya hai 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 nah disini juga deh kalau nggak salah nih sedapannya membuat gafling atau perumahan ya hai 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 tuh terlihat dulu mau banyak alat berat di sini tuh banyak spanduk-spanduk ke bener-bener hai 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 cuman progresnya kedepannya belum kelihatan masih gini-gini doang baru ngorok-ngorok doang Hai entah peminatnya kurang kali ya hai 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 menjalani saya juga parah wanya waw Hai punya sih asik ya kokil ya Hai wah banyak pembakaran ya Hai tuh ada banyak pembakaran ya entah buat apa ini ya hai 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 hasil akhir ini sempat longson teman-teman tuh Hai belum dikasih turap tapi hai 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 ini video saya review yang full teman-teman jangan no skip skip Hai mohon maaf bila gerasi agak panjang biar kalian tahu Hai untuk kondisinya Hai depan mobil rubicon ya mungkin rubicon yang ada di gelar puncak 2 tadi ya kemungkinan ya sama sih warna putih juga hai 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 saya ambil doter santaiIntem ya atau jelas pelan-pelan aja nih karena tahu buat juri ini bergelombang mundut undutan yang ada lubang Aduh kena jebakan jadlug ya Faktornya kaki-kaki motor dah kena Robicon bener ya Tuh jalannya tuh Wow Kalian bisa lihat sendirilah Seperti apa kondisi jalannya Tuh banyak material-material Batu-batu Batu-batu Ada mobil Apa nih Bondol ya Plat-plat A tuh dari Banten ya Nanti kita akan melewati jembatan darurat Teman-teman Ya hati-hati Santai aja lah Cari aman Kalian bisa lihat banyak banget pengguna jalan atau jelur ini Emang parah sih rute ini Butuh sentuhan perbaikan kayaknya Nah disini juga Jalannya ampun ampun Ini kalau ada perbaikan pasti warga-warga sangat gembira nih Baik yang mandi Baik yang mandi Nyuci motor Biasa Saat-saat marau seperti ini Aliran sungai tidak terlalu besar volumenya Dan Lebih tepatnya jernih Sini tuh kalau dibanyak kendara macet Teman-teman Jalannya sempit soalnya Wow Wow Sering banget saya sebut di konten ini jalan rusak dan rusak ya Hampir ada puluhan saya nyebutnya kali ya Juga ada pembakaran ya Kita buat apa ya Nah ini sebagian jalan ada di Cerenang Tuh view-nya bukit-bukit ya Masya Allah Balik lagi jalan rusak Nah ini sebelah ada Cafe ya Kopi Tepian Sungai KPN Resto Itu benda pengunjung ya Dan lagi disini jalannya rusak Maksudnya rusak itu memang benar-benar rusak parah ya Ini sempat tuh ada Kasih-kasih batak-batak Mungkin warga-warga sekitar ya Pera lawan-pera lawan yang mau Rapihkan Ini kalau saat lagi macet teman-teman Volume kendaraan mobil itu Berpapasan Benar-benar harus salah satu Ngalah ya Ada yang ngalah ya Karena kondisinya jalannya sempit ya Oke Kondisi semakin sore ya Jalannya ya Paling Gak lebar-lebar banget Ini berharap nanti Kada perbaikan Ya kalau Bebasan lahan Gak Kayak rumah warga Semua ya Mungkin gak sampai sih Berharap jalan diperbaiki aja Alhamdulillah teman-teman ya Lebih rapi Ini debu banget teman-teman Berdebu Sumpah Ini jalan rusak lagi ya Sudah keseringan saya Jalan rusak Ya memang Fakta apa adanya ya Ini rumah Tepian sungai ya Eh sungai Sawah Sorry Ini hati-hati lah sini teman-teman Banyak materi-materi pasir Ini jalan Jadi core Enak disini Tuan hanya Sebagian Kembali lagi Ke jalan aspal Aspal lama Kita akan ke arah tajur Teman-teman Anak disini Tuan Di naci Tuan Tuan Seng Seng Jadi Cang Penan Tuan Jalan Striiam Denda Wow mataharinya merah banget ya Nah kita melewati jembatan darurat teman-teman Yap kalian bisa lihat Hati-hati jembatan darurat Ini jalannya yang longsor teman-teman Belum ada perbaikan hingga saat ini Udah Apa ya Kebakaran penembangan ya Dia lebih gersang ya Kita menuju ke arah tajur Kondisi semakin sore dan alhamdulillah kondisi cerah tidak hujan ataupun remis ya Kembali lagi saya sebut jalan rusak disini teman-teman Ini dekat perumahan ya Tuh Perumahan marketing galeri Oke sebelah kiri jalan tuh Lobang tuh ambles tuh Udah gitu buat buang sampah lagi ampuh Selakanan juga Buang sampah sembarangan lagi Aduh Sangat prihatin jalur ini ya teman-teman Pak mobil kol Bawa apa nih Bawa pupuk kali ya Makanan unggas Atau pupuk Apa gitu Kita berada di pusat semastajur teman-teman ya Jadi inilah rute perjalanan saya Dari Pasar Suka Makmur Malewati Rute-rute Puncak 2 Mengarah ke Citrep nih teman-teman Banyak sekali Jalan-jalan yang rusak Banyak sekali Lobang-lobang Ya berharap Dengan adanya perbaikan jalur Rute puncak 2 Hingga akhir tahun ini Ada progresnya Mudah-mudahan Citrep jalur tengah ini juga Kebagian Untuk Perbaikan jalannya Karena infrastruktur yang Bagus Gak membuat prekonomi Juga cepat berputar teman-teman ya Oke teman-teman Akhirnya video saya Akhirnya sampai disini ya Mohon maaf Bila ada salah-salah kata Salah-salah ucapan Saya hanya manusia Terlalu berdari kesalahan Dan Mudah-mudahan Dengan adanya video ini Bermanfaat Bagi teman-teman semua Ataupun informasi bagi pemirsa Pembuatan Bogor ya Dan ada perbaikan Sekian lagi Terima kasih Dan jangan lupa Untuk kalian subscribe Like, comment, serta share Biar saya tambah semangat Untuk membuat Konten-konten selanjutnya Citrop lurus Ambalan kiri Saya lanjut Citrop teman-teman ya Dari saya Udah perjalanan mudah Tinggal lurus Satu-satunya putih jalur Dan sekali lagi Kianti V85 Labakan dari Jalur Puncak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Selamat menikmati